Intro Dari hasil rekaman video, nampak petugas jasa marga masih berupaya mengevakuasi pengemudi minibus yang terjepit bodi yang ringsek usai mengalami kecerakaan di ruas tol Solongawi, tepatnya di kilometer 577, masuk desa kebon kecamatan Paron, Ngawi pada Jumat dini hari. Setelah proses evakuasi hampir satu jam, korban pengemudi minibus akhirnya berhasil dikeluarkan. Diketahui pengemudi bernama Elang Kresnamukti, 23 tahun, warga Kelurahan Kedung Mundu, Kota Semarang. Korban mengalami patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan ini bermula saat minibus Nopol H-1375HZ melaju dari arah Solo menuju Surabaya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengemudi mengantuk. Minibus menabrak belakang truk yang melaju searah di depannya di jalur lambat. Sopir truk Dian Wijanarko, 49 tahun, warga desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang mengetahui kejadian itu, langsung menepikan truknya. Sopir truk menyebut ada dua orang, pengemudi dan penumpang minibus terjepit di antara bodi yang ringsek. Di kiri jalan 60, 60-an lah, dari tabrak dari belakang, saya pikir begitu di hari itu, saya kaget, saya pikir ban saya yang bocor, saya minggir ngiri. Terus saya turun, tidak apa-apa, saya lihat belakang kok ada mobil, berarti itu tadi, tabrak dari belakang, saya lari ke belakang. Setelah Bapak lihat, kondisinya seperti apa, Pak? Yang satu tadi, yang penumpangnya yang satu, kayak orang nggak sadar, saya dimana, saya dimana, yang gitu. Terus yang bagian kanan? Ya kayak bingung gitu, kaget, ngantuk itu. Tadi ada orang travel di belakangnya, yang bilang, uh buantar Bapak ini tadi ngantuk. Oh gitu. Iya orang travel tadi. Terus kondisinya yang supernya, gimana Pak? Yang pengemudi-nya, yang kanan? Kayaknya kakinya kejepit. Tadi sempat kejepit? Kejepit kakinya. Kejepit kakinya kemana tadi, Pak? Udah lanjut, kejepit kakinya sama petugas tol sama Pak Polisi tadi itu. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satu Lantas Polres Ngawi. Kedua kendaraan, yakni minibus dan truk, diamankan oleh petugas Ciasa Marga ke pos polisi terdekat. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.